Anak naga, Bulim Hangyun, Jilip 20 HMM Dengus Lyok Taijin Dingin Kalau begitu, bunuh saja mereka kalau tidak mau bubar baik Taijin, pemimpin pengawal mendekati Lotek Wong dan lainnya Cepatlah kalian bubar, kalau tidak kami tertaksa membunuh kalian Itu perintah dari Lyok Taijin sebelum Lyok Taijin memberi kebijaksanaan kepada kami Kami tidak akan bubar sahut Lotek Wong Kalau begitu, pemimpin pengawal itu masih ragu melaksanakan perintah Lyok Taijin, namun pembesar Lyok justru berseru Bunuh saja mereka ya, Taijin sahut pemimpin pengawal, tapi masih berkata kepada Lotek Wong dan lainnya Lebih baik kalian bubar biar aku yang berunding dengan Lyok Taijin mengenai tuntutan kalian cepat bunuh merekap teriak Lyok Taijin gusar Cepatlah Taijin ini menyangkut hukum, hamba tidak berani sembarangan membunuh mereka, ujar pemimpin pengawal itu Bagus betapa gusarnya Lyok Taijin Sekarang juga engkau kupecat Simhuai Beng, mulai saat ini kuangkat engkau menjadi pemimpin pengawal Terima kasih, Taijin, ucap Simhuai Beng Nah, cepatlah perintahkan para anak buahmu membunuh mereka seru Lyok Taijin Baik, Taijin, Simhuai Beng memberi hormat, lalu memberi perintah kepada anak buahnya Harus kalian bunuh para pengacau itu Pokoknya kalian akan memperoleh hadiahnya Para pengawal itu mulai menghunus senjata masing-masing Tahan bentak pemimpin pengawal yang baru dipecat itu Simhuai Beng, apakah engkau akan melaksanakan perintah itu untuk membunuh mereka Hahaha Simhuai Beng tertawa gelak Liu Tengsan Lebih baik engkau cepat menyingkir Kalau tidak, aku pun akan membunuhmu HMM dengus Liu Tengsan dingin Baik, kalau begitu mari kita bertempur Tunggu mendadak terdengar seruan yang amal memekakkan telinga Kemudian melayat turun seorang pemuda yang tidak lain Tio Haniliong Siapa engkau bentak Simhuai Beng? Mau mengacau di sini juga engkau baru diangkat menjadi pemimpin pengawal Namun sudah mulai bertindak di luar prikemanusiaan HMM Engkau tidak terluput dari hukum yang berlaku Haha Simhuai Beng tertawa Anak muda, engkau berani berkata begitu di hadapanku Kenapa tidak sahut Tio Haniliong sambil menatapnya tajam? Simhuai Beng teriak Liu Taijin Cepat engkau pemuda itu, aku akan menghukumnya ya Taijin, sahut Simhuai Beng Lalu mendadak mengayunkan senjatanya menyerang Tio Haniliong HMM dengus Tio Haniliong dingin Engkau memang ingin cari penyakit Tiba-tiba Tio Haniliong mengibaskan tangannya Seketika itu juga Simhuai Beng terpental beberapa depa Kemudian roboh dengan mulut mengeluarkan darah Betapa terkejutnya Liu Tengsan lah tidak menyangka Tio Haniliong berkepandaian begitu tinggi Sementara Lutek Wang, Tio Sui Ing dan lainnya Bertepuk sorak penuh kegembiraan Liu Tengsan kata Tio Haniliong Seret Liu Taijin itu kemari Tio Haniliong mengibaskan tangannya Seketika itu juga Simhuai Beng terpental beberapa depa Dan roboh dengan mulut mengeluarkan darah Ya Liu Tengsan mengangguk Lalu segera masuk dan diseretnya Liu Taijin kehadapan Tio Haniliong Para pengawal diam saja Sama sekali tidak berani bertindak apapun Karena telah menyaksikan kepandayan Tio Haniliong Lagi pula banyak yang tidak senang terhadap pembesar Liu anak muda Engkau, betapa gusarnya Liu Taijin Diam bentak Tio Haniliong Engkau pembesar lalim Bahkan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari istana Oleh karena itu, hari ini engkau harus dihukum Siapa engkau Liu Taijin mulai ketakutan Cepatlah engkau berlutut dan tak Tio Haniliong Sambil memperlihatkan medali emas tanda pengenal kaisar Ha'ah menggigilah sekuji rebah dan Liu Taijin Hambah Liu Tengheng memberi hormat kepada yang mulia Ampunilah hamba Liu Taijin langsung berlutut di hadapan Tio Haniliong Dan tentunya sangat mengejutkan Liu Tengshan, Lo Tequong, Tio Suying, Lo Ahsem, Tio Yao Song dan lainnya Serta para pengawal Liu Tengshan beserta para pengawal langsung berlutut Begitu pula Simhuai Beng yang terluka itu Hamba memberi hormat kepada yang mulia ucap mereka Kalian bangunlah Tio Haniliong menyimpan medali emas itu Terima kasih yang mulia Ucap mereka sambil bangkit berdiri Tio Haniliong menatap Liu Taijin dengan dingin sekali Sedangkan badan Liu Taijin terus bergemetar dalam keadaan berlutut Liu Tengheng engkau telah menyalahgunakan wawanangmu di kota ini Maka mulai hari ini engkau kupecat dari jabatanmu Terima kasih yang mulia Liu Taijin menarik nafas lega Karena Tio Haniliong tidak menghukum mati dirinya Liu Tengshan Lepaskan topi dan pakaian dinasnya Tio Haniliong memberi perintah kepada mantan pemimpin pengawal itu Ya, yang mulia Liu Tengshan segera melepaskan topi dan pakaian dinas pembesar Liu Seketika juga Lo Tequong dan lainnya bersorak-sorai penuh kegembiraan Liu Tengheng, sekarang engkau boleh bangun ujar Tio Haniliong Terima kasih yang mulia Ucap Liu Tengheng sambil bangkit berdiri dengan wajah pucat ias Liu Tengheng, cepat ambil semua surat-surat penting dari istana maupun surat-surat penting rumah para penduduk kota ini Yang telah disita semua surat-surat harus ditaruh di atas meja sidangnya Yang mulia, setelah itu, engkau kemari menghadapku lagi ya Yang mulia Liu Tengheng segera melaksanakan perintah itu Setelah itu, ia kembali menghadap Tio Haniliong Yang mulia, semua surat-surat penting itu sudah berada di atas meja sidang M.G. Tio Haniliong mengangguk Liu Tengheng Sekarang engkau harus membawa keluargamu pulang ke kampung halaman Semua hasil korupsimu harus dibawa kemari Kalau tidak engkau pasti dihukum penggal kepala ya Yang mulia, ucap Liu Tengheng lalu segera meninggalkan tempat itu dengan kepala tertunduk Simhuai Beng seru Tio Haniliong Hamba menghadap Yang mulia Simhuai Beng segera berlutut di hadapan Tio Haniliong Seharusnya engkau kuhukum, tapi mengingat engkau cuma melaksanakan perintah Liu Tengheng Maka ku bebaskan engkau dari hukuman Terima kasih, Yang mulia, ucap Simhuai Beng terharu atas kebaikan Tio Haniliong Bangunlah terima kasih, Yang mulia Simhuai Beng segera bangkit berdiri Liu Teng San panggil Tio Haniliong Hamba siap menerima perintah, Yang mulia, Liu Teng San berlutut Engkau tetap sebagai pemimpin para pengawal di sini, Simhuai Beng termasuk bawahanmu Ujar Tio Haniliong Terima kasih, Yang mulia, ucap Liu Teng San bangunlah Tio Haniliong tersenyum Terima kasih, Yang mulia, Liu Teng San segera bangkit berdiri Lalu mundur, Simhuai Beng cepat-cepat mendekatinya Ternyata ia minta maaf kepada Liu Teng San Liu Teng San, Liu Teng Wang panggil Tio Haniliong Hamba menghadap, Yang mulia, ucap Liu Teng Wang sambil berlutut Hamba, Liu Teng Wang, hari ini engkau kulantik menggantikan kedudukan Liu Tung Heng Hah? Apa mulut Liu Teng Wang ternganga lebar hamba, Liu Teng Wang Engkau harus menerima jabatan itu, tegas Tio Haniliong Kalau Liu Teng Heng membawa hasil korupsinya kemari Sebagian dikembalikan kepada penduduk kota ini Sebagian dimasukkan kekas kerajaan Aku yakin engkau dapat melaksanakan tugas ini dengan baiknya Yang mulia Tio Sui Ing panggil Tio Haniliong Hamba datang menghadap Tio Sui Ing juga berlutut di sisi Liu Teng Wang Apa yang harus kulakukan? Yang mulia engkau dan Liu Teng Wang Harus segera menikah sahut Tio Haniliong sambil tersenyum Rumah Liu Teng Heng ku sita untuk dihadiahkan kepada kalian Terima kasih, Yang mulia, ucap Liu Teng Wang dan Tio Sui Ing serentak dengan wajah berseri-seri Semua rumah yang telah disita itu harus dikembalikan kepada pemiliknya Hartawan mana yang berani melawan, tangkap saja dan hukum mereka ya Yang mulia, buatkan laporan secara terperinci untuk diserahkan ke istana pesan Tio Haniliong Ya, Yang mulia, nah, kalian boleh bangun sekarang Terima kasih, Yang mulia Liu Teng Wang dan Tio Sui Ing bangkit berdiri dengan wajah berseri-seri Liu Teng San Yang panggil Tio Haniliong Hamba menghadap Yang mulia, Liu Teng San segera berlutut Pakaikan topi dan pakaian dinas kepada Lotek Wang perintah Tio Haniliong Ya, Yang mulia, Liu Teng San segera melaksanakan perintah itu Kini Lotek Wang sudah mengenakan topi dan pakaian dinas Namun wajahnya agak tampak kemerah-merahan Lotek Wang, ujar Tio Haniliong sambil tersenyum Mulai sekarang engkau adalah Lotai Jin Terima kasih, Yang mulia Ucap Lotek Wang sambil berlutut Banguniah terima kasih Yang mulia Lotek Wang bangkit berdiri Liu Teng San Engkau harus baik-baik menjaga Lotai Jin pesan Tio Haniliong Jangan melalaikan tugasmu itu ya Yang mulia, nanurusan Sudabres Tio Haniliong tersenyum Paman lo, paman Tio Kelap kita akan minum bersama lagi Mendadak Tio Haniliong melesat pergi Begitu cepat laksana kilat Sehingga membuat mereka terbelalak semua Lotek Wang, sayup-sayup masih terdengar suara seruannya Jadilah pembesar yang adil dan bijaksana Ya, yang mulia Lotek Wang segera menjatuhkan diri berlutut Begitu pula Tio Sui Ing, Liu Teng San, Sing Huai Beng dan para pengawal Hahaha Lo Ah Sam dan Tio Yao Song tertawa terbahak-bahak Tak disangka pemuda itu adalah wakil kaisar Bahkan, tambah Tio Yao Song sambil tertawa gembira Dia semarga dengan aku Betul Lo Ah Sam tertawa gelak Hahaha Bab 39 Pertandingan yang tak seimbang Tio Haniliong melakukan perjalanan sambil tertawa geli Ternyata ia teringat akan kejadian di kota Ciri Lem Tak disangka sama sekali, begitu besar pengaruh medali emas tanda pengenal kaisar itu secara tidak langsung Aku adalah wakil kaisar kalau tahu itu apakah ayah akan marah Itu tidak mungkin, sebab aku bertindak demi keadilan dan kebenaran Maka aku yakin ayah tidak akan memarahiku Gumam Tio Haniliong Tak seberapa lama kemudian, ia melihat sebuah kedai teh di pinggir jalan Dan ia cepat-cepat mampir Pemilik kedai teh langsung menyuguhkan teh wangi Kemudian juga bertanya Cuan mau pesan makanan lain terima kasih Tidak usah, sahut Tio Haniliong Ketika ia mulai meneguk teh wanginya mendadak munculah seorang pemuda berwajah agak pucat ke dalam kedai teh itu Begitu melihat pemuda itu, Tio Haniliong langsung berseru Paman kuan, paman kuan, mari duduk di sini Pemuda itu ternyata kuan peahim Murid simu ketika melihat Tio Haniliong Kuan peahim tampak tercengang Tapi kemudian tersenyum sambil menghampirinya Saudara Tio, lah duduk di hadapan Tio Haniliong Tak disangka kita bertemu di sini Betul, Tio Haniliong manggut-manggut Memang tak disangka sama sekali Namun sungguh mengembirakan tidak salah Kuan peahim tersenyum Pemilik kedai itu segera menyuguhkan teh wangi Dan kuan peahim memesan sedikit makanan ringan Saudara kuan, tanya Tio Haniliong Engkau mau kemana aku, di si kuan peahim Aku sedang melaksanakan perintah kuah cien lo Untuk mencari tongko ai, lan kye dan pak hang Oh Tio Haniliong mengerutkan kening Mau apa kue in lo Perintahkan engkau mencari ketiga lociam puai itu Kuan peahim menghela nafas panjang Guruku pun sedang menyelidiki jejak mereka bertiga Saudara kuan, bolahkah engkau menjelaskan padaku kita adalah kawan baik Tentunya aku akan menceritakan kepadamu Sahuk pemuda itu Hiatmu sudah berada di Tionggoan Apa Tio Haniliong terbelalak? Hiatmu sudah berada di Tionggoan ya Kuan peahim mengangguk memang sungguh di luar dugaan Ciulan Mio ternyata cucunya Mereka tinggal di lembah Pek Tiongkok Oh Tio Haniliong terperangah dia Cucu Hiatmu itu ya Kuan peahim memberitahukan Kekasihmu bernama Tan Giyokcu bersama Hiatmu Oh air muka Tio Haniliong tampak berubah Bagaimana keadaannya dia Kuan peahim menggelenggelengkan kepala Dia telah di bawah pengaruh Hiatmu Di bawah pengaruh Hiatmu Maksudmu dia selalu menuruti perintah Hiatmu Sama sekali tidak mengacuhkan yang lain Tambah Kuan peahim bahkan kelihatan seperti kehilangan sukma Kalau tidak salah Hiatmu telah mempengaruhinya dengan semacam ilmu sihir Keluh Tio Haniliong Kemudian bertanya di mana letak lembah Pek Tiongkok itu Aku pasti memberitahukan Tapi Kuan peahim merendahkan suaranya Engkau harus ingat, jangan bilang aku yang memberitahukan Kalau guruku tahu Celakalah diriku, saudara Kuan Aku berjanji lembah Pek Tiongkok berada di Kuan peahim Memberitahukan dan menambahkan Kita pun jangan terlampau akrab di hadapan mereka Dan juga kalau engkau bertemu Tongko Ai, Lam Hie atau Pak Hang Suruh mereka pindah ke tempat yang lebih aman Agar guruku tidak dapat menemukan mereka Baik, Tio Haniliong mengangguk Oh ya tanya Kuan peahim Engkau bertemu Ciu Lan Hieo Tidak Tio Haniliong menggelengkan kepala Dia tidak bersama kakeknya Dia telah meninggalkan lembah Pek Tiongkok Kalau tidak salah, dia sedang mencarimu Oh Tio Haniliong mengerutkan kening Saudara Kuan, engkau harus tahu Aku tidak akan mencintai Ciu Lan Hieo Hanya menganggapnya sebagai adik saja Dalam hal ini, aku harap engkau mengerti Aku mengerti, Kuan peahim tersenyum Namun aku menyesal sekali Karena tidak bisa membantumu Ya ah Tio Haniliong menghela nafas panjang Oh ya kalau aku bertemu Ciu Lan Hieo Aku pasti menasehatinya agar dia mencintaimu Terima kasih, Saudara Tio Tapi, engkau jangan terlampau memaksakan diri Dan mendesaknya untuk mencintaimu Pesan Tio Haniliong Yang penting engkau harus sabar Dan bersungguh hati terhadapnya Aku yakin suatu hari nanti Dia pasti jatuh cinta kepadamu Oh wajah Kuan peahim berseri Saudara Tio Terima kasih atas petunjukmu Sama-sama, Tio Haniliong tersenyum Oh ya Saudara Tio Engkau akan pergi mencari hiatmu Tanya Kuan peahim mendadak sambil menetapnya Ya, Tio Haniliong mengangguk Saudara Tio Kuan peahim menggeleng-gelengkan kepala Kepandaian hiatmu sangat tinggi sekali Engkau, aku memang bukan lawannya Namun, biar bagaimanapun aku harus bertanding dengan dia Saudara Tio Engkau harus berhati-hati pesan Kuan peahim dan melanjutkan Aku yakin hiatmu tidak akan membunuhmu Lagi pula Ciu Lanio pasti membelamu Ah 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 Tio Haniliong menghela nafas panjang Sungguh kasihan Giyokcu Saudara Tio Kuan peahim menatapnya seraya bertanya Engkau mau kemana sekarang aku akan langsung berangkat ke lembah Pek Yunkok Engkau aku, aku ingin mencari Ciu Lanio Jawab Kuan peahim dengan jujur Sesungguhnya aku tidak mencari Tongko Ai, Lam Hie atau Pak Hang Aku cuma keluyuran ke sana kemari Berharap bertemu Ciu Lanio Saudara peahim Tio Haniliong tersenyum Apabila engkau bersungguh hati terhadap gadis itu Aku yakin suatu hari nanti dia pasti mencintaimu Mudah-mudahan ucap Kuan peahim menambahkan Itu pun harus ada dukungan darimu Saudara Kuan Tio Haniliong menggeleng-gelengkan kepala Kemudian bangkit berdiri aku mau berangkat duluan Sampai jumpa Tio Haniliong meninggalkan kedai teh itu Dan mulai menempuh perjalanan menuju lembah Pek Yunkok Dua-tiga hari kemudian Ketika Tio Haniliong memasuki sebuah rimba Mendadak terdengar suara tawa gelak Hahaha setelah ilu melayang turun sosok bayangan di hadapannya Ternyata lemhie lemhie lociampu esru Tio Haniliong girang Sungguh kebetulan kita bertemu di sini Hahaha lemhie tertawa terbahak-bahak Haniliong Apa kabar aku baik-baik saja sahut Tio Haniliong dan memberitahukan Oh ya hiatmu sudah berada di Tionggoan Apa lemhie tampak terperanjat Siapa yang memberitahukan kepadamu aku bertemu Kuan peahim Dia yang memberitahukan kepadaku Jawab Tio Haniliong dengan jujur Kuan peahim Gumam lemhie dengan kening berkerut-kerut Siapa orang itu dia Dia murid si mo Tak disangka murid si mo itu begitu baik terhadapmu Ujar lemhie sambil tersenyum Jadi, engkau mau pergi bertanding dengan hiatmu ya Tien Haniliong mengangguk tapi Tidak mungkin aku bisa menang Anggaplah sebagai suatu latihan bagimu Kata lemhie sambil memandangnya Sebab engkau masih punya banyak waktu untuk mengalahkannya Engkau masih muda Lociampu ee Bisik Tio Haniliong Lebih baik lociampu ee bersembunyi di tempat yang aman Lolem hiei heran Kenapa si mo sedang menyelidiki tempat lociampu ee Kalau tidak salah hiatmu berniat menangkap lociampu ee Tongko ee dan pak hang Oh kening lemhie berkerut Kalau begitu gawat juga ya MGMM baiklah aku akan ke tempat yang aman Agar terhindar dari encaran hiatmu lociampu ee Pesan Tio Haniliong Kalau bertemu Tongko ee dan pak hang Aku pasti menyuruh mereka bersembunyi di tempat yang aman Sahut lemhie cepat Kemudian menghela nafas panjang A-a-ah entah apa yang akan terjadi dalam merimba persilatan Sebab kini hiatmu sudah muncul lociampu ee Tanya Tio Haniliong mendada apakah tiada jago lain Reng dapat mengalahkan hiatmu Tidak ada jawab lemhie dan menambahkan Mungkin hanya ayahmu yang setanding dengan dia A-a-ah so Tio Haniliong menghela nafas panjang Kalau kali ini aku kalah Aku, aku pasti akan ke suatu tempat akan melatih lagi Memang harus begitu Lemhie manggut-manggut Kali ini anggaplah sebadai suatu latihan Karena engkau tidak mungkin dapat melawannya Ingat, jangan cepat putus asa ya Lociampu ee Tio Haniliong mengangguk Haniliong lemhie tersenyum Aku akan pulang ke Thaili Entah kapan kita baru berjumpa kembali Lociampu ee berasal dari Thailia Lemhie tertawa Namaku Tuan Tianilie Raja Thaili adalah adik kandungku Oh oh Tio Haniliong manggut-manggut Ternyata Lociampu ee jago dari Thaili Baiklah kita berpisah di sini Sampai jumpa ujar Lemhie lalu melesat pergi Tio Haniliong pun melanjutkan perjalanan ke lembah Pekyunkok Walau ia tahu dirinya tidak mungkin dapat menandingi Hiatmo Tapi ia telah girang Karena akan bertemu Tan Giyok Chu yang amat dirindukannya Sudah beberapa hari Chiulan Hio sampai di lembah Pekyunkok Namun gadis itu sering uring-uringan dan marah-marah Karena tidak berhasil mencari Tio Haniliong Ketika ia sedang berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya Mendadak muncul Hiatmo Yang kemudian ikut berjalan mondar-mandir di belakangnya Kakek Chiulan Hio cemberut sambil berhenti Apa-apaan si kakek ikut berjalan mondar-mandir Haha Hiatmo tertawa gelap kakek kira engka sedang bergerak jalan Maka kakek pun ikut Dasar sudah tua Chiulan Mima melotot Makin tua makin tak tahu diri dan makin seperti anak kecilan Mio Hiatmo menatapnya Kenapa engkau terus berjalan mondar-mandir di dalam kamar Aku sedang memikirkan sesuatu Memikirkan apakah kakak Haniliong menghilang kemana Kenapa aku tidak berhasil menemukannya Hahaha aku sedang kesal Tapi kakek malah tertawa Kakek senang melihat aku kesal Ya kakek tertawa karena punya cucu bodoh Sahut Hiatmo Tionggoan sedemikian luas Bagaimana mungkin engkau akan berhasil menemukan Tio Haniliong Hahaha Keluh Chiulan Mio Kakak Haniliong entah berada di mana sekarang Aku, aku rindu sekali padanya Lan Mio Hiatmo mengjeleng-gelengkan kepala Engkau jangan terus memikirkan pemuda itu kakek Khawatir engkau akan sakit rindu Sekarang aku sudah sakit rindu kok Oh, ya Hiatmo tersenyum Lan Hio, engkau harus ingat Tio Haniliong sudah punya kekasih Aku tahu itu, kek Lan Mio Ujar Hiatmo sungguh-sungguh Lebih baik aku membunuh Tan Giyok Chu Kalau kakek berani membunuhnya Aku juga tak mau hidup lagi Sahut Chiulan Mio Sebab kakek Haniliong pasti akan membenciku sampai ke tulang sum-sumnya Oh Hiatmo menggeleng-gelengkan kepala Engkau begitu mencintai Tio Haniliong Namun Tio Haniliong justru mencintai Tan Giyok Chu Sebaliknya Kuan Pek Ahim kelihatan amat tertarik kepadamu Tapi, kakek, Chiulan Mimar menghela nafas panjang Oh ya kakek harus ingat lo tidak boleh sebarangan membunuh orang Kalau kakek berbuat begitu Aku pasti membenci kakek selama-lamanya Jangan khawatir Hiatmo tersenyum Kakek tidak akan sebarangan membunuh orang Percayalah dan Tambah Chiulan Mio Kakek pun tidak boleh melukai kakak Haniliong Apabila dia kemari bertanding dengan kakek Hahaha Hiatmo tertawa gelap Bagaimana mungkin kakek akan melukainya? Engkau tidak usah mencemaskan itu Kakek, Chiulan Mimar menatapnya Apakah kakak Haniliong akan mengalahkan kakek itu merupakan hal yang tak mungkin Kakek cuma menghendakinya terus berlatih Kalau begitu, Chiulan Mimar mengerutkan kening Apakah Tan Giyok Chu akan begitu selamanya ya? Hiatmo mengangguk Kakek, Chiulan Mimar menghela nafas rata berkata Bebaskanlah dia, aku tidak tega menyaksikannya begitu Dia sama seperti sebuah boneka Itu tidak bisa Hiatmo menggelengkan kepala Sebab sudah terlampau dalam dia terkena ilmu sihir kakek Ah 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 Chiulan Mimar menghela nafas panjang Kalau kakak Haniliong tahu tentang ini Dia, dia pasti membenci Kulan Mio Hiatmo menatapnya Kemudian meninggalkan kamar cucunya itu dengan wajah muram Sesungguhnya ia amat setuju cucunya menikah dengan Tio Hanliong Tapi Tio Hanliong telah mencintai Tan Giyok Chu Itu membuat Hiatmo serba salah Lah ingin membunuh Tan Chi Yok Chu demi cucunya Namun cucunya justru melarangnya membunuh gadis itu Pagi ini Chiulan Mio duduk melamun di belakang Tiba-tiba berlari ke situ seorang anggota golongan hitam Hei bentak Chiulan Mio yang sedang kesal itu Kenapa engkau berlari-lari kemari? Bikin aku kaget saja Aku harus melapor kepada keluar Mau melapor apa seseorang sedang menuju kemari Kami hanya menahannya sehingga terjadi pertarungan Dia, dia telah melukai beberapa orang Oh Chiulan Mio mengerutkan kening Siapa orang itu dia bernama Tio Hanliong Hah? Tio Hanliong Chiulan Mio langsung meloncat bangun Aku akan pergi menemuinya Chiulan Mio segera melesat pergi Sedangkan orang itu berlari melesat ke dalam untuk melapor Memang Tio Hanliong yang datang Belasan anggota golongan hitam terus menyerang Di saat itulah terdengar suara bentakan Lalu muncul Chiulan Mio Kakak Hanliong, Kakak Hanliong, Adik Lan Mio, Tio Hanliong memandangnya Ternyata engkau berada di sini Kakak Hanliong Chiulan Mio langsung mendekap di dadanya Akhirnya engkau kemari juga Adik Lan Mio, Tio Hanliong membelainya seraya bertanya Bagaimana kabarmu selama ini? Aku baik-baik saja sahut Chiulan Mio dengan hupra rendah Engkau aku pun baik-baik saja Tio Hanliong menatapnya Aku kemari mencari hiatmu Tak disangka engkau justru berada di sini Sementara para anggota golongan hitam terus saling memandang dengan metel Terbelalak mereka tidak menyangka pemuda itu Kenal baik dengan Chiulan Mio yang amat mereka takut Tio Hanliong, aku, Chiulan Mio menundukan kepala Aku tidak memberitahukan kepadamu Sesungguh na'a, aku, aku Kenapa engkau aku adalah cucu hiatmu Oh jadi hiatmu itu adalah kakakmu ya Adik Lan Mio, kenapa engkau tidak memberitahukanku Dari dulu Tio Hanliong menggeleng-gelengkan kepala aku Khawatir engkau akan meninggalkanku dan membenciku pula Maka aku tidak berani memberitahukan kepadamu Sahut Chiulan Mio dengan mata bersimbah air Sebetulnya tidak apa-apa, ujar Tio Hanliong lembut Sebar engkau berbeda dengan hiatmu, kakakmu Engkau tidak kejam dan berhati jahat Maka ku anggap engkau sebagai adik kakak Hanliong Chiulan Mio mulai terisak-isak lebih baik Engkau pergi saja engkau Engkau masih bukan tandingan kakeku adik Lan Mio Ucap Tio Hanliong Terima kasih atas perhatianmu Tapi biar bagaimanapun Aku harus bertanding dengan kakakmu Kakak Hanliong, adik Lan Mio Aku harap engkau jangan menghalangiku menemui kakakmu Sebaliknya engkau harus mengantarku ke lembah ini Baiklah Chiulan Mio mengangguk Mari ikut aku ke dalam Terima kasih, adik Lan Mio ucap Tio Hanliong Chiulan Mio melesat ke dalam lembah Dan Tio Hanliong searah mengikutinya Tak seberapa lama kemudian Mereka sudah sampai di markas itu Tampak beberapa orang berdiri di situ Mereka adalah Hiatmo, Kue Inlon dan Tan Giyokcu Adik manis, adik manis Seru Tio Hanliong girang Cepat-cepat ia mendekatinya Akan tetapi, Tan Giyokcu diam saja Kelihatannya sama sekali tidak kenal Tio Hanliong Adik manis, aku Hanliong Panggil Hanliong dengan air mati meleleh Adik manis, anak muda Hiatmo tertawa Hahaha dia sudah tidak mengenalmu Percuma engkau memanggilnya Hiatmo bentak Tio Hanliong Kenapa engkau menyihirnya menjadi begini Hahaha Hiatmo tertawa gelap Kalau engkau dapat mengalahkan aku Otomatis aku akan menyembuhkannya Kalau engkau tidak dapat mengalahkan aku Selamanya dia akan begini Hahaha Hiatmo Sahut Tio Hanliong Mari kita bertanding Jangan membuang-buang waktu baik Baik Hiatmo manggut-manggut seraya berkata Mari kita bertanding dengan tangan kosong Ya, Tio Hanliong mengangguk sambil mengerahkan Kiu Yang Sin Kang Kemudian mulai menyerang Hiatmo Hahaha Hiatmo tertawa gelap Sambil berkelit, lalu balas menyerang pula Terjadilah pertandingan yang cukup seru Tio Hanliong mengeluarkan ilmu Tai Kekun, Siow Lim Akan tetapi, semua serangan itu dapat dikelit oleh Hiatmo Liong Jiao Kang dan Kiu Inpegut Jiao menyerang Hiatmo dengan gampang sekali Puluhan jurus kemudian Hiatmo berhasil merobohkan Tio Hanliong Kakak Hanliong, seru Ciu Lan Nio segera mendekatinya Engkau, engkau terluka aku Tio Hanliong bangkit berdiri aku Aku tidak apa-apa Hahaha Hiatmo tertawa gelap anak muda Engkau harus berlatih lagi Engkau boleh mencariku lagi Kelak Hiatmo ujar Tio Hanliong Bolehkah aku merabah wajah Giyokcu sebentar Boleh Hiatmo mengangguk Tio Hanliong mendekati Tan Giyokcu Kemudian merabah gadis itu seraya berkata Adik manis, kali ini aku gagal menolongmu Tapi aku pasti akan berusaha menolongmu Ujar Tio Hanliong dengan air mati meleleh Aku pasti kemari lagi kelakusai berkata begitu Tio Hanliong segera melesat pergi Dan itu membuat Ciu Lan Nio langsung berteriak Kakak Hanliong, kakak Hanliong Ciu Lan Nio pun segera pergi mengejar Tio Hanliong Lan ha elo, lan ha elo Seru Hiatmo memanggilnya Namun gadis itu sudah tidak kelihatan Hiatlo ciam poe, bisik wei ing leon Bukankah lebih baik pemuda itu dibunuh saja Tidak bisa, Hiatmo menggelengkan kepala Aku sudah berjanji kepada cucuku Bahwa aku tidak akan melukai maupun membunuhnya Oh oh kue ing leon mangguk-manggut Kalau begitu, biar aku pergi menyusul lo en elo Tidak usah, dia akan kembali ke sini Biar dia menemui pemuda itu Agar hatinya bisa tenang Ya, kue ing leon mengangguk Ciu Lan Nio Melesat laksana kilat Bahkan gadis itu pun terus berteriak-teriak Memanggil pemuda itu Kakak Hon Leong Kakak Hon Leong Tio Hon Leong tahu gadis itu menyusulnya Setelah berada di luar lembah Pek Kian Kok Barulah ia berhenti menunggu gadis itu Kakak Hon Leong Panggil Ciu Lan Nio Kenapa engkau pergi begitu saja Tidak berpamit padaku Aku, Lan Nio Tio Hon Leong menghela nafas panjang Aku telah gagal menyelamatkan Giyok Ciu Aku telah gagal Kakak Hon Leong Ciu Lan Hio menatapnya dengan macu basah Masih ada aku yang mencintaimu dengan segenap hati Aku adik Lan Hio Tio Hon Leong tersenyum getir Aku cuma mencintaimu sebagai adik Dalam hal ini harap engkau maklum Agar kelak engkau tidak menderita Kakak Hon Leong Ciu Lan Hio terisak-isak Adik Lan Hio Tio Hon Leong membelainya terus terang Aku merasa bahagia sekali karena engkau mencintaiku Siapa yang dicintai pasti akan bahagia Namun akan menderita sekali apabila cuma mencintai Seperti halnya Kuan Pahim Ketika Tio Hon Leong menyinggung pemuda tersebut Justru tampak sosok bayangan melesat kebalik sebuah pohon Yakni Kuan Pahim Yang segera pasang kuping dia mencintaimu dengan segenap hati Tapi engkau malah tidak memperdulikannya Coba engkau bayangkan Betapa sedih dan tersiksa hatinya Lanjut Tio Hon Leong Dia seorang pemuda yang baik Penuh pengertian Perasaan dan amat solider Bahkan penuh perhatian pada munah Pemuda yang begitu harus engkau cintai Tapi engkau harus tahu Yang kucintai adalah Giyok Chu Tio Hon Leong memberitahukan dengan jujur Selain Giyok Chu Aku pun mencintai An Lok Kong Chu Tapi aku tidak bisa memperistri An Lok Kong Chu Karena aku harus menikah dengan Tan Giyok Chu Jadi engkau tidak mencintaiku Tanya Ciu Lan Mio dengan air mati berderai Aku pun mencintaimu Hanya saja mencintaimu Sebagai adik Oleh karena itu Kalau engkau menganggapku sebagai kakakmu Engkau harus menaruh perhatian kepada Kuan Pahim Walau wajahnya agak pucat dan tampak dingin Namun dalam hatinya penuh perasaan dan cinta terhadapmu Kalau engkau menikah dengannya kelak Engkau pasti hidup bahagia Oh dia pun Tergolong pemuda yang sabar Sulit dicari bandingannya kakak Hon Leong Adik Lan Hio Tio Hon Leong tersenyum Turutilah perkataanku Sebab aku mau pergi ke suatu tempat Untuk melatih ilmu silatku Kita akan berpisah cukup lama Engkau mau pergi ke mana entahlah Oh ya Ciu Lan Mima menatapnya seraya bertanya Tadi engkau bilang juga mencintai An Lo Kong Chu Siapa gadis itu Dia putri kaisar Cucu Lan Chiang Tio Hon Leong memberitahukan Kemudian menutur tentang perkenalannya dengan An Lo Kong Chu Oh oh Ciu Lan Mima manggut-manggut Lalu bertanya Kakak Hon Leong Kapan engkau akan kemari lagi Entahlah Tio Hon Leong menggelengkan kepala Sebelum ilmu silatku mencapai tingkat tertinggi Aku tidak akan kemari bertanding dengan kakakmu Setelah aku yakin dapat mengalahkan kakakmu Barulah aku akan kemari mencarinya Kakak Hon Leong Adik Lan Hio Tio Hon Leong membelainya lagi Turutilah perkataanku Dan coba menaruhlah sedikit perhatian pada Kuan Pek Him Betapa terharunya hati Kuan Pek Him Mendengar ucapan itulah Sama sekali tidak menyangka Tio Hon Leong begitu baik kepadanya Sekaligus menasihati Ciu Lan Hio Agar menaruh perhatian kepadanya pula Kakak Hon Leong Aku, adik Lan Hio Aku harap kita bertemu kelak Engkau sudah menikah dengan Kuan Pek Him Ucap Tio Hon Leong dengan tersenyum adik Lan Hio Sampai jumpa Mendadak Tio Hon Leong melesat pergi Dan seketika juga Ciu Lan Hio berteriak-teriak Memanggil ni akakak Hon Leong Kakak Hon Leong Ciu Lan Hio mulai terisak-isak dengan air matu berderai-derai Di saat bersamaan Munculah Kuan Pek Him dari balik pohon Lalu dengan perlahan-lahan mendekati gadis itu Lan Hio Lan Hio Panggilnya lembut Ciu Lan Hio menolahkan kepalanya Begitu melihat Kuan Pek Him Ia langsung membanting-banting kaki Mau apa engkau muncul di sini? Mau apa bentaknya? Lan Hio, kakak Hon Leong sudah datang Tapi pergi lagi Ciu Lan Hio memberitahukan Sam Leong menangis terisak-isak Oh, ya Kuan Pek Him pura-pura tidak tahu apa-apa Dia, dia sudah bertanding dengan kakakmu ya Ciu Lan Hio mengangguk Tapi, kakak Hon Leong kalah Maka dia pergi Entah kapan dia akan kemari lagi Sudahlah hujar Kuan Pek Him menghiburnya Jangan menangis Kelak dia pasti kemari dia Dia begitu baik sekali kepadamu Dan menyuruhku menaruh perhatian padamu Katanya engkau pemuda yang baik Penuh perasaan, pengertian dan penyabar Oh kakak Kuan Panggil Ciu Lan Hio mendadak Lan Nio Kuan Pek Him terbelalak dan hatinya berbunga-bunga Engkau memanggilku kakak Kuan ya Kenapa? Tidak boleh ya tentu boleh Sahut Kuan Pek Him cepat dengan wajah berseri-seri kakak Kuan Ciu Lan Hio menatapnya Wajahmu terlampau pucat Maka mulai sekarang engkau harus banyak berjemur di matahari pagi Agar wajahmu kelihatan segar Ya, ya Aku, aku pasti menuruti perkataanmu Kuan Pek Him manggut-manggut Mulai besok pagi aku pasti berjemur di bawah matahari Agar wajahku tampak segar HGMM Ciu Lan Hio mengangguk Lan Hio Kuan Pek Him menatapnya dengan mata berbinar-binar Apa yang harus kulakukan lagi untukmu belum kupikirkan Sahut Kiu Lan Hio Setelah kupikirkan, barulah ku beritahukan Baik, Kuan Pek Him tersenyum Lan Hio, mari kita pulang Kiu Lan Hio mengangguk Kemudian mereka berdua melesap kace dalam lembah menuju markas itu Untuk menghadap Hiap Mo dan Kuei In Lon Ketua, ujar Kuan Pek Him Aku tidak berhasil menyelidiki jejak Tongko Ai, Lam Hio maupun Pak Hang Oh wajah Kuei In Lon langsung berubah menjadi tak sedap dipandang Dasar bodoh tugas yang begitu kecil tidak dapat engkau laksanakan Apalagi tugas besar ketua bentak Ciu Lan Hio Kenapa engkau membentak-bentak dan mencaci kakak Kuan? Engkau yang goblok tahu eeeh Kuei In Lon terbelalak Lan Hio Engkau, hahaha hiatmu tertawa gelak Lan Hio Kenapa mendadak engkau membela Kuan Pek Him kakek? Kalau tidak ada apa-apanya Apakah aku tidak boleh membelanya? Tentu boleh, hahaha Hiatmu tertawa gelak Oh ya Engkau berhasil menyusul Tio Han Leong Ya Ciu Lan Hio Menundukan kepala Dia bilang apa kepadamu Tanya hiatmu sambil menatap cucunya itu Dia bilang, Ciu Lan Hio memberitahukan Sebelum ilmu silatnya mencapai tingkat tertinggi Dia tidak akan kemari mencari kakek Oh ya Bagus, bagus hiatmu tertawa gelak Hahaha kakek harus hidup lebih lama untuk menunggunya Hahaha Kalau kelak dia muncul di sini menantang kakek Berarti dia pasti dapat mengalahkan kakek Oh hiatmu tertawa Hahaha Sekarang kakek boleh terus tertawa Tapi kelak baru tahu rasa ujar Ciu Lan Hio Lalu mendadak menarik Kuan Pek Him untuk diajak ke pekarangan Hiat locian poe Kue Cien Loan tersenyum Kelihatannya Lan Hio mulai menaruh perhatian pada Kuan Pek Him Itu lebih baik Hiatmu manggut-manggut Lagi aku tidak usah terlampau pusing Tapi Kue Cien Loan menggeleng-gelengkan kepala Kepandaian Kuan Pek Him belum begitu tinggi Kalau cucuku mencintainya Aku pun bersedia mengembelengnya Sahut hiatmu dengan sungguh-sungguh Itu agar kepandaiannya tidak berada di bawah cucuku Kalau begitu Ujar Kue Cien Loan sambil tertawa Aku boleh membunuh Tio Han Leong jika aku bertemu dia Lebih baik jangan Sebab kalau cucuku tahu pasti akan jadi masalah yang besar sekali Sahut hiatmu lagi pula untuk apa engkau membunuhnya? Bukankah aku dan dia masih terikat suatu janji ya Kue Cien Loan manggut-manggut Maaf, aku lupa Sementara itu Ciu Lan Hio dan Kuan Pek Him sudah duduk di bawah sebuah pohon di pekarangan Pemuda itu terus memandangnya dengan wajah berseri-seri Eh Ciu Lan Hio melotot Kenapa engkau memandangku dengan kere begitu? Apakah di kepala ku tumbuh tanduk Lan Hio? Sahut Kuan Pek Him dengan suara rendah Semakin ku pandang wajahmu tampak semakin cantik Wah Ciu Lan Hio tertawa geli baru aku menaruh sedikit perhatian padamu Mulai pula engkau merayuku aku tidak merayumu Melainkan berkata sesungguhnya wajahmu memang cantik juga galak dan liar Apa engkau akan tahan aku pasti bisa tahan Ah 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 Ciu Lan Hio menghela nafas panjang Memang benar apa yang dikatakan kakak Han Leong Dia mengatakan apa dia mengatakan pasti bahagia dicintai Tapi akan menderita kalau mencintai Sahut Ciu Lan Hio memberitahukan Kini aku merasakan itu tapi aku lebih bahagia lagi apabila saling mencinta Ujar Kuan Pek Him lembut Memangnya aku goblok Tidak tahu tentang itu Sahut Ciu Lan Hio cemberut dan melotot Aku, aku, Kuan Pek Him langsung menundukkan kepalanya Hai 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 Ciu Lan Hio tertawa geli Begitu aku cemberut dan melotot Nyalimu langsung Ciu sungguh menggelikan Lan Hio Aku memang takut padamu Kenapa takut Ciu Lan Hio mengerutkan kening Memangnya aku ini macan betina yang akan memangsamu Aku takut Disik Kuan Pek Him Aku takut engkau tidak akan mencintaiku Aku memang tidak akan mencintaimu Sahut Ciu Lan Hio sambil tertawa Hahaha tunggulah sampai kucing bertanduk Barulah aku akan mencintaimu Engkau tidak bohong Tanya Kuan Pek Him sungguh-sungguh Pokoknya kalau di kepala kucing tumbuh tanduk Aku pasti mencintaimu Sahut Ciu Lan Hio sambil tertawa geli Hai 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 Bab 40 Bu Beng Sian Su Padri tua tanpa hama Setelah meninggalkan lembah Pek Yun Kok Tio Hon Leong lalu beristirahat di tepi sungai La duduk melamun kemudian bergumam sambil menggeleng-gelengkan kepala Bagaimana mungkin aku dapat mengalahkan hiatmu Kalaupun aku terus berlatih 10 tahun lagi Belum tentu dapat mengalahkannya Ah 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 Tio Hon Leong mengambil sebuah batu kecil Dilemparkannya ke dalam sungai itu Setelah itu ia menundukkan kepala lalu terbelalak Ternyata ia melihat seekor semut sedang menarik bangkai Seekor capung Capung itu begitu besar Sebaliknya semut itu kecil sekali Akan tetapi semut itu terus menariknya dan berhasil meskipun sedikit demi sedikit Tio Hon Leong menyaksikannya dengan penuh perhatian Tak seberapa lama kemudian semut itu beristirahat Setelah itu mulai lagi menarik bangkai capung itu Semut ujar Tio Hon Leong sambil menggeleng-gelengkan kepala Sampai kapan engkau akan berhasil menyerep bangkai capung itu ke tempatmu Tidak mungkin engkau akan berhasil menyerep bangkai capung itu ke tempatmu Namun semut itu terus menyerep bangkai capung tersebut Tiba-tiba Tio Hon Leong tersentak semut merupakan binatang yang begitu kecil Tapi kelihatan tidak putus asa sama sekali Aku adalah manusia yang berakal budi Kenapa begitu cepat putus asa? Ah 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 Aku sungguh malu kepada semut kecil itu Usai bergumam Tio Hon Leong lalu mengangkat bangkai capung berikut semut itu Untuk didekatkan dengan sarang semut tersebut Aku tidak boleh putus asa Aku tidak boleh putus asa Ujar Tio Hon Leong dan mulai bersemangat Aku harus ke gunung Soatsan untuk melatih ilmu silatku Setelah itu aku harus mencari teratai saiju Tio Hon Leong mulai melakukan perjalanan menuju gunung Soatsur V 7-8 hari kemudian Sampailah ia di gunung itu dan langsung menuju gua hangat Begitu memasuki gua hangat tersebut Diciumnya semacam aroma yang amat wangi Yang sudah barang tentu membuat perutnya menjadi lapar sekali Tio Hon Leong menengok ke sana kemari Dilihatnya sebuah tumbuhan di tengah-tengah telaga kecil Tumbuhan itu agak pendek dan hanya berbuah satu yang tampak merah tua Ternyata buah itulah yang menyiarkan aroma harum Tak kaya lagi Tio Hon Leong seberang meloncat ke tengah-tengah telaga yang merupakan sebidang tanah itu Di saat sepasang kakinya menginjak tanah Di saat itu pun buah tersebut jatuh Tio Hon Leong bergerak secara reflek menangkap buah itu Maka buah itu tidak jatuh ke tanah aroma harum dari buah itu Membuat Tio Hon Leong semakin merasa lapar Maka tanpa banyak berpikir lagi ia langsung memakan buah tersebut Dalam sekejap, buah yang lembek dan bukan main manisnya itu telah habis dimakannya Karena yakin bahwa itu buah mujizat Maka dicabutnya pohon kecil itu berikut akarnya Lalu meloncat ke tempat lain Justru terjadi hal yang aneh Tanah yang di tengah-tengah telaga itu mendadak penggelam Tio Hon Leong terbelalak menyaksikannya Di saat bersamaan sekujur badannya terasa panas sekali Sekonyong-konyong tampak sosok bayangan berkelebat ke dalam buah itu Tio Hon Leong terkejut bukan kepalang Setelah ditegasinya, bayangan itu ternyata seorang tua berpakaian serba putih Jenggotnya putih panjang sebatas dada dan kepalanya digulung-gulung dengan kain putih pula Amitabah ucap orang tua itu sambil memandang pohon pendek yang berada di tangan Tio Hon Leong Anak muda, engkau telah makan buah itu ya Sahut Tio Hon Leong Yang kini merasa mukanya pun panas sekali Amitabah orang tua itu menghela nafas panjang Engkau telah memakannya pertanda engkau yang berjodoh Baiklah, aku akan memeriksa badanmu Orang tua itu memeriksa nadi tangan Tio Hon Leong Kemudian manggut-manggut seraya berkata Engkau pernah belajar kiu yang sin keng dan kiam kun tai lo i e sin rang Bahkan juga pernah belajar kiu yang sin keng Tapi belum dalam, orang tua itu tersenyum lembut Jalan darah jintokmu sudah terbuka Kini engkau pun sudah makan buah itu Maka iwakangmu akan mencapai tingkat yang amat tinggi Lo ciam poe Tio Hon Leong memberitahukan Sekujur badanku terasa seperti terbakar Itu tidak apa-apa Sahut orang tua itu dan menambahkan Aku akan membantu, cepatlah engkau duduk bersila Tio Hon Leong menurut dan segera duduk bersila Orang tua itu menempelkan sepasang telapak tangannya pada punggung Tio Hon Leong dan berkata Kerahkan ya kiu yang sin keng Dan jangan berhenti sebelum ku suruh Tio Hon Leong mengangguk lalu mulai mengerahkan kiu yang sin keng Di saat bersamaan, ia merasa ada semacam tenaga mengalir ke dalam tubuhnya melalui punggungnya Berselang beberapa saat kemudian, orang tua itu berkata Sekarang engkau boleh mengerahkan kian pun tai lo i e sin keng Tio Hon Leong seura mengerahkan sin keng tersebut dan tak seberapa lama kemudian orang tua itu berkata lagi Cukup, orang tua itu menurunkan sepasang telapak tangannya dari punggung Tio Hon Leong Kini pemuda itu tidak merasa panas lagi sekujur badannya Sebaliknya malah merasa segar sekali Terima kasih atas bantuan Lo Chiam Pue Ucapnya sambil memberi hormat Amitabha orang tua itu tersenyum Bagus-bagus, hatimu memang bersih Lo Chiam Pue berasal dari mana? Aku berasal dari Tiantok, India Maaf, bolehkah aku tahu siapa Lo Chiam Pue? Hahaha Orang tua itu tertawa Aku sendiri pun sudah lupa siapa diriku Mungkin karena aku sudah pikun Tapi engkau boleh memanggilku Bu Beng Siansu Padri tua tanpa nama Bu Beng Siansu ya Bu Beng Siansu manggut-manggut Anak muda, siapa engkau dan kenapa berada di dalam gua hangat ini Siansu Namaku Tio Hon Leong Berapa tahun lalu aku kace mari mencari teratai saju Tidak berhasil malah menemukan gua ini Tio Hon Leong memberitahukan Aku berlatih ilmu selatku Beberapa tahun kemudian barulah aku meninggalkan gua ini Oh Oh Bu Beng Siansu manggut-manggut dan tersenyum lembut Belasan tahun lalu, aku yang menemukan gua ini Aku membersihkannya lalu tinggal di sini Tapi beberapa tahun lalu, aku meninggalkan gua ini kembali ke Tiantok, India Oh Tio Hon Leong tercengang Siansu adalah orang Tiantok ya Bu Beng Siansu menganggut aku padri dari Tiantok Namun sering mengunjungi Tionggoan Maka fasi berbahasa Han Oh ya tanya Tio Hon Leong Kenapa Siansu tinggal di dalam gua ini? Apakah Siansu sedang bertapa boleh dikatakan begitu? Tapi tujuanku adalah menunggu buah yang tumbuh di pohon pendek yang di tengah-tengah telaga itu Bu Beng Siansu menunjuk ke tengah telaga yang tanahnya telah tendalam itu Siansu, aku mohon maaf karena telah makan buah itu ucap Tio Hon Leong Aku sudah tahu, Bu Beng Siansu manggut-manggut Engkau yang berjodoh dengan buah itu Sedangkan aku cuma berjodoh melihatnya Siansu, itu memang sudah merupakan suatu takdir Sebab engkau dapat menyambut buah itu tepat pada waktunya dan memakannya Apabila buah itu jatuh ke tanah Maka akan lumer dalam waktu sekejap Engkau sungguh beruntung berhasil memakannya Oh tanya Tio Hon Leong Siansu tahu buah apa itu Itu buah mujizat Khasiatnya mempertinggi iwakangmu Jawab Bu Beng Siansu menjelaskan Tadi aku telah membantumu dengan iwakangku Namun itu bukan berarti engkau telah memiliki iwakang yang linggi sekali Sebab aku masih harus membantumu 49 hari selelah itu Engkau pun masih harus terus berlatih Kira-kira aku harus berlatih beberapa lama sekitar 5 tahun Pada waktu itu, iwakangmu sudah mencapai taraf yang amat tinggi Oh Tio Hon Leong Girang bukan main Maaf, Siansu, bolehkah aku bertanya sesuatu kepada Siansu Silakan Bu Beng Siansu tersenyum lembut Kita memang berjodoh Maka engkau boleh bertanya apapun Siansu mahir ilmu silat bukan cuma mahir Bahkan aku ahli dalam bidang silat dan iwakang Bu Beng Siansu memberitahukan akan Tetapi, namaku sama sekali tidak tersohor Kenapa begitu tanya Tio Hon Leong dengan rasa heran Sebab aku tidak pernah memamerkan ilmu silatku Sahut Bu Beng Siansu dengan tersenyum Aku pernah mengunjungi Persia, Nepal, Tibet, Thaili, Xinjiang, Miao dan Turki Karena itu, aku fasi beberapa bahasa Oh bukan main kagumnya Tio Hon Leong Kalau begitu, Siansu pasti kenal guru besar Tio Sam Hong Hahaha Bu Beng Siansu tertawa gelap Aku memang kenal Tio Sam Hong Kue E Xiang, Yoko, Xiao Leong Nihye, Kue E Cheng dan Oaye Yong Tapi justru mereka tidak mengenalku Loh Tio Hon Leong heran Kenapa begitu sebab aku tidak pernah memperkenalkan diri Lagi pula aku pun tidak pernah memamerkan ilmu silatku Maka aku dianggap sebagai padri biasa Bu Beng Siansu memberitahukan Tio Hon Leong terbelalak mendengar ucapan itu Kalau begitu, kini Siansu sudah berusia berapa sudah lupa Sahut Bu Beng Siansu sambil tersenyum Aku yakin, Tio Hon Leong menatapnya dengan penuh perhatian Siansu pasti lebih tua dari guru besar Sam Hong Ya, kan ketika aku bertemu Tio Sam Hong dan Kue E Xiang Mereka berdua masih kecil Sedangkan aku sudah berusia lima puluhan Kini berapa usiaku, aku sudah tak bisa menghitungnya Hahaha Tio Hon Leong terbelalak Bu Beng Siansu menatapnya lembut seraya berkata Engkau memang ditakdirkan menjadi orang pendekar besar Lagi pula engkau berhati bajik dan berjodoh denganku Oleh karena itu, aku harus menyempurnakan dirimu Tapi engkau harus ingat, jangan angkuh dan suka menyombongkan diri ya Siansu, Tio Hon Leong menganggup engkau sudah memiliki dasar-dasar Iwakang Kiu Yang Sienkeng, Kian Kun Tai Lo Le Sienkeng dan Kio Ing Sienkeng yang amat kuat Tapi engkau belum mencapai pada tingkat puncaknya Ujar Bu Beng Siansu memberitahukan Kiu Yang dan Kiu Yang Ginkeng berasal dari Tiantok Namun telah diubah oleh Tak Mo Chowisul Sedangkan Kian Kun Tai Lo Le Sienkeng berasal dari Persia Itu sebagai ilmu pelindung agama terang Engkau memiliki ilmu Kian Kun Tai Lo Le Sienkeng Pertanda engkau adalah anak Tio Bu Kia Kan betul, Siansu ayahmu berjiwa besar dan tergolong pahlawan Karena dia yang menggulingkan dinasti Goan, Mongol Yang menjajah daratan Tionggoan Ujar Bu Beng Siansu dan melanjutkan Kita bertemu di dalam gua ini Berarti kita memang berjodoh Maka aku harus menyempurnakan ilmu silatmu Agar kelap engkau dapat membasmi kaum setan iblis Dalam merimba persilatan Terima kasih, Siansu Tio Hon Leung segera bersujud di hadapan Bu Beng Siansu Bangun iya Bu Beng Siansu tersenyum lembut Ya, Siansu, Tio Hon Leung bangun Lalu duduk di hadapannya Setelah itu ia pun bertanya Siansu pernah ke Tibet Tentunya tahu sembilan dalai lama yang berkepandayan tinggi itu MGMM Bu Beng Siansu manggut-manggut Aku memang tahu tentang mereka Kenapa engkau menanyakan itu Karena bibiku mati di tangan mereka Dan kedua orang tuaku pun nyaris mati di tangan mereka pula Tio Hon Leung menutur tentang kejadian itu Amitabha ucap Bu Beng Siansu Para dalai lama itu amat dihormati di daerah Tibet Namun mereka masih berhati tamat Sehingga melakukan perbuatan itu Mereka memang berkepandayan tinggi sekali Terutama ilmu Lekeng Tuitik Memindahkan Iwakang menggempur musuh Itu merupakan ilmu yang sangat lihai dan dasyat Ayahmu pasti terluka oleh ilmu itu Betul, Siansu Tio Hon Leung mengangguk dan bertanya Siansu, harus dengan ilmu apa Memecahkan ilmu Lekeng Tuitik itu cukup dengan ilmu Kiyu Yang Sienkeng dan Kian Pun Tai Lo Ie Sienkeng Jawab Bu Beng Siansu memberitahukan Sebab setelah engkau makan buah itu Iwakangmu bertambah tinggi Lagi pula akanku bantu engkau 49 hari dengan iwakangku Maka iwakangmu akan mencapai taraf yang tertinggi Tapi itu bukan berarti engkau dapat menyambut serangan Lekeng Tuitik ilmu Karena iwakang 9 dalai lama ilmu bergabung untuk menyerang Bayangkan betapa dasyatnya serangan itu Mampukah engkau menyambut serangannya itu Kalau begitu, Tio Hon Leung menghela nafas panjang Walau aku sudah makan buah ilmu Tapi, juga percuma Tidak percuma sebab engkau akan memiliki luakang yang amat tinggi Aku pun akan memberi petunjuk kepadamu Kalau memecahkan ilmu Iwakang Tuitik itu Oh wajah Tio Hon Leung langsung berseri Terima kasih, Siansu Lewat 49 hari Engkau harus berlatih sendiri di sini Ujar Bu Beng Siansu sambil menunjuk telaga itu Air telaga itu dingin bukan main Lewat 49 hari Engkau harus berlatih sendiri di dalam telaga itu Dalam keadaan telanjang Kenapa aku harus berlatih di dalam telaga itu Tanya Tio Hon Leung heran Engkau harus tahu Air telaga bersumber pada air inti es yang di dalam perut gunung Soansan ini Maka dingin luar biasa Kalau engkau sudah tidak merasa dingin di dalam telaga itu Pertanda Iwakangmu sudah tinggi Bu Beng Siansu memberitahukan Setelah itu, engkau harus mulai menyelam DT dasar telaga itu terdapat arus yang amat deras Engkau harus bertahan di situ agar tidak terdorong oleh arus itu Kalau engkau berhasil menahan arus yang di dasar telaga itu Maka engkau boleh meninggalkan gua ini Berarti Iwakangku sudah mencapai taraf yang amat tinggi ya Bu Beng Siansu manggut-manggut dan menambahkan Itulah saatnya bagimu membasmi setan iblis dalam merimba persilatan Oh Hiat Tio Hon Leung teringat sesuatu dan langsung bertanya Siansu kenal Hiat Emo aku kenal Hiat Mo generasi kedua Juga tahu tentang Hiat Mo generasi pertama dan Hiat Mo generasi yang ketiga Jawab Bu Beng Siansu Hiat Mo generasi pertama amal berambisi Hiat Mo generasi kedua berhati penuh olas asih Hiat Mo generasi keliga persis seperti Hiat Mo generasi pertama Berhati kejam dan amat berambisi pula Ilmu yang diandalkan adalah ilmu Hiat Mo Kang Siansu bagaimana Kero memecahkan ilmu Hiat Mo Kang Tanya Tio Hon Leung Kenapa engkau menanyakan itu sebab Tio Hon Leung menutur tentang Tan Giyok Chu yang ditangkap dan lain sebagainya Lalu menambahkan Siansu biar bagaimanapun aku harus dapat mengalahkannya Kalau tidak Tan Giyok Chu pasti tidak bisa selamat Beberapa tahun kemudian Engkau pasti dapat mengalahkannya Sahut Bu Beng Siansu dengan sungguh-sungguh hanya saja Hanya saja apa Hiat Mo memiliki ilmu sesat dan ilmu sihir sungguh hebat Kedua macam ilmunya itu Terus terang Bu Beng Siansu menatapnya seraya berkata Engkau masih belum mampu menghadapi kedua macam ilmunya itu Siansu, aku mohon tetunjuk NGMM Bu Beng Siansu menggut-menggut dan berkata Hiat Mo pun memiliki sebuah suling ajaib Orang yang di bawah pengaruh ilmunya Pasti akan menuruti irama sulingnya itu untuk membunuh Oh Tio Han Leong terbelalak engkau tidak usah cemas Bu Beng Siansu tersenyum Untuk mengatasi ilmu sesat dan ilmu sihir Hiat Mo Aku akan mengajarmu ilmu dokmo Sien Kang Ilmu penakluk iblis Ilmu tersebut khusus untuk menghadapi berbagai macam ilmu sesat Ilmu hitam dan ilmu sihir Terima kasih Siansu Han Leong Bu Beng Siansu tersenyum Aku pun akan menghadiahkan sebuah lonceng kecil yang sakti kepadamu Bu Beng Siansu mengeluarkan sebuah lonceng kecil Lalu diberikan kepada Tio Han Leong Terima kasih Siansu Ucap Tio Han Leong dan bertanya Apa kegunaan lonceng kecil ini untuk melawan suara sulingnya Sekaligus membuyarkan ilmu sihirnya yang telah mempengaruhi orang-orang tertentu Kalau begitu Giyok Chu, siapa yang telah terpengaruh oleh ilmu sesat atau ilmu sihir Hiat Mo Otomatis akan buyar dengan sendirinya Apabila mendengar suara lonceng kecil ini Oh Tio Han Leong Girang bukan main Sebelum membunyikan lonceng kecil ini Engkau harus mengerahkan hokmo Sien Kang Bu Beng Siansu memberitahukan Aku pun akan mengajarmu kera membunyikan iramanya Terima kasih, Siansu, ucap Tio Han Leong Oh iya, Siansu tahu buah apa yang ku makan tadi itu adalah buah Soatsan Lingce Buah mujizat gunung Soatsan Bu Beng Siansu memberitahukan Soatsan Lingce hanya berbuah 500 tahun sekali Aku yang menunggu buah itu Tapi engkau yang memakannya Bahkan mencabut pohonnya Maaf, Sian Su Amitaba ucap Bu Beng Siansu Buah itu memang telah ditakdirkan untukmu Begitu pula pohonnya Kini engkau sudah kebal terhadap racun apapun Sungguh beruntung engkau Oh iya, Siansu Tanya Tio Han Leong mendadak Teratai Saiju berada di mana engkau Tidak usah mencari Teratai Saiju lagi Sahut Bu Beng Siansu dengan tersenyum Kalau begitu Wajah Tio Han Leong berubah murung Wajah kedua orang tuaku Jangan khawatir Bu Beng Siansu Memandang saya berkata Daun pohon Soatsan Lingce dapat menyembuhkan Wajah kedua orang tuamu Sedangkan akarnya akan kuramu menjadi obat penawar racun Setelah itu akan ku berikan kepadamu Terima kasih, Siansu Ucap Tio Han Leong dan memberitahukan Terus terang Aku mengerti sedikit ilmu pengobatan Ayahmu yang mengajarmu Kan betul, Siansu MGM MB U Beng Siansu Kalau begitu Aku pun akan memberi petunjuk Tentang ilmu pengobatan Agai engkau bisa mengamalkannya Terima kasih Siansu ucap Tio Han Leong Terima kasih Sejak itu Bu Beng Siansu Menggembelengnya dengan sungguh-sungguh Bahkan juga menyempurnakan Iwakangnya sebulan kemudian Mulailah Bu Beng Siansu Mengajar Tio Han Leong Ilmu penakluk iblis Juga mengajarnya Kalau membunyikan lonceng sakti Berikut iramanya Setelah Tio Han Leong Menguasai ilmu tersebut Bu Beng Siansu pun memberi petunjuk Mengenai ilmu pengobatan Han Leong Ujar Bu Beng Siansu Sambil memandangnya lembut Mulai hari ini Aku akan mengajarmu Semacam ilmu yang ada hubungannya Dengan ilmu Kian Kun Tai Lo Ie Atau ilmu Tai Kekun Namun ilmu yang akan Kuajarkan kepadamu Itu lebih lihai dan dasyat Dari kedua ilmu itu Oh Tio Han Leong Terbelalak itu adalah Ilmu Kian Kun Tai Lo Sin Kang Tenaga sakti alam semesta Bu Beng Siansu memberitahukan Ilmu tersebut dapat Menyambuti Wekang pihak lawan Sekaligus menyerang Pihak lawan Dengan iwekangnya Itu ilmu tersebut Terdiri dari tiga jurus Yakni Kian Kun Tai Lo Bu Pian Alam semesta Tiada batas Kian Kun Tai Lo Habit Segala galanya Menyatu di alam semesta Dan jurus ketiga adalah Tio Kun Tai Lo Ka We Ie Cong Segala galanya Kembali ke alam semesta Kalau tidak terpaksa Janganlah engkau Mengeluarkan ilmu itu Bersambung ke bagian 21 Satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.